Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan puan-puan semua Kita mendengar banyak tangkapan yang dilakukan oleh SPRM Kita juga mendengar pemimpin politik Ahli politik yang terpalit dengan rasuah Meminta dan menerima rasuah Jadi tuan-tuan dan puan-puan Kita percaya ini satu misi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memban teras Rasuah yang berleluasa di Malaysia Namun saudara-saudara Kita bukan dikejutkan dengan penangkapan Pemimpin politik sahaja Namun penguat kuasa sendiri Yang terpalit dengan rasuah Yang terlibat dengan rasuah Contohnya yang baru-baru ini Yang telah di Laporan yang telah dikeluarkan oleh SPRM Bahwa Segelintir penguat kuasa juga terlibat Dengan isu ini Dengan case ini Tuan-tuan dan puan-puan semua Dalam satu artikel daripada BH Online Segelintir penguat kuasa Undang-undang Kian rakus Minta rasuah Tindakan segelintir anggota penguat kuasa Menggunakan kedudukan Untuk mendapatkan rasuah Dianggap semakin kronik Dan membimbangkan Timbalan ketua pesurujaya Operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Timbalan ketua pesurujaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahaya Kelompok penguat kuasa Undang-undang Yang tidak berintegriti Melihat kebanjiran pendatang Tanpa izin Ataupun PATI Pekerja Dan pelajar asing di negara ini Sebagai Peluang besar Atau lubuk Untuk mengaut rasuah Tidak kira mereka itu Mempunyai permit kerja Visa pelajar Atau Tanpa permit Berstatus PATI Semuanya Semuanya menjadi Sasaran segelintir Penguat kuasa yang rakus Baru-baru ini kita mendengar Apa yang berlaku Di LTT Di Tawau Di mana Pegawai emigration Yang ditahan kerana terlibat Dengan isu ini Ahmad Kusairi berkata Operasi yang diketuai SPRM Membabitkan Penahanan Pemerdagangan manusia Dan sindiket penipuan Dalam talian Membabitkan Baafkan saya Dalam talian Membuktikan Isu itu Semakin parah Serta memerlukan Tindakan segera Oleh pihak berkuasa Tahap rasuah Anggota penguat kuasa Di barisan hadapan Keselamatan negara Dilihat makin Kronik Dan membimbangkan Kita sering Menolak dan Menidakkan reality Serta mencari Pelbagai alasan Untuk menafikannya Komen yang biasa kita dengar Ia adalah Kejadian terpencil Tidak mampu Dijadikan alasan Menidakkan Reality Bagaimana Rakusnya Anggota Penguat kuasa Dalam perkara Berkenaan Katanya Jadi Tuan-tuan dan bapak semua Dengan kenyataan Daripada Timbalan Ketua Peserujaya Operasi SPRM Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya Ini satu pendedahan Yang bagi saya Pasti mengejutkan Ramai Pasti satu Perkara yang Tidak disukai Oleh rakyat Malaysia Apalagi Berkaitan dengan Rasuah Nah ini Bukan saja Dilakukan oleh Pemimpin-pemimpin Politik Namun Penguat kuasa Sendiri yang Terlibat dengan Perkara ini Jadi bagi saya Ini satu laporan Yang pasti Mengejutkan Jadi dalam Artikel ini Mereka yang Membawa masuk PATI ke Negara ini Menjalankan Aktiviti Perlombongan Dan penangkapan Ikan secara Haram Serta rasuah Jalanan bagi Mengelak tindakan Walaupun mempunyai Dokumen yang Lengkap Isu kebanjiran PATI di Negara ini Tidak boleh Dilihat Sebagai perkara Remeh Kerana Kesannya Amat buruk Merangkumi Masalah Sosial Jenayah Kesehatan Dan Keselamatan Negara Jadi adakah Ini bermaksud Penguatkuasa Sendirilah yang Menghancurkan Nama Malaysia Nama tanah Air kita Yang kita Cintai Ini Dengan Apa yang Dilaporkan Ini Bahwa Penguatkuasa Sendiri Yang Terpalit Dengan Rasuah Terpalit Dengan Kebanjiran Pendatang asing Tanpa izin Di Negara Malaysia Kita Jadi apa Komen Anda Tuan-tuan dan Puan-puan semua Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa Tekan butang Like Share Dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Satu isu hangat Satu lagi Perkara yang mengejutkan Situasi yang mengejutkan Berlaku di parlimen Di antara Ahli parlimen Perikatan Nasional Dan juga Ahli parlimen Pakatan Harapan Barisan Nasional Yaitu Kerajaan Hari ini Satu kejutan besar Yang berlaku Dalam satu tajuk Berita dari Agenda Daily Kebebasan Bersuara DAP Cuba tutup Mulut MPPN Di parlimen Seperti yang kita tahu Salah satu Ahli parlimen Daripada Perikatan Nasional Yang telah Membuat Laporan Polis Terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan juga Lim Guan Eng Berkaitan dengan Kes Yayasan Al-Bukhari Jadi Tonton Bapa semua Dalam Perkara ini Sudah pasti Ini mengejutkan Ramai Dalam Artikel ini Daripada Agenda Daily Selepas Kerajaan gagal Menjelaskan Lebih terperinci Dakwaan LHDN Di bawah Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng Membatalkan Pengecualian Cukai Kepada Yayasan Al-Bukhari Kini Ahli parlimen Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN Cuba menutup Mulut Pengkritiknya Di Dewan Rakyat Tindakan Untuk Merujuk Ahli parlimen PN Kejawatan Kuasa Khas Kerana Didakwa Menghina Dewan Rakyat Adalah Antara Cara Digunakan Oleh Penyokong Kerajaan PHBN Sekarang Supaya Sesuatu Isu Seperti Cukai Yayasan Al-Bukhari Dan Kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ke Arab Saudi Tidak Dijadikan Bahan Mengkritik Kelemahan Pentadbiran PHBN Dakwaan Menghina Parlimen Itu Dibuat Menyusul Laporan Kebimbangan Yang Semakin Meningkat Dalam Kalangan Masyarakat Awam Berhubung Kebebasan Bersuara Sejak Anwar Menjadi Perdana Menteri 4 bulan Yang lepas Sebagaimana Laporan Straight Times Singapura Baru-baru ini Antara lain Laporan itu Menyatakan Tindakan Beliau Sendiri Terhadap Pengkritik Politik Daripada Pembangkang PN Adalah Antara Contoh Halangan Kebebasan Bersuara Saman Dan Laporan Fitnah Jenayah Telah Difailkan Terhadap Mereka Termasuklah Terhadap Pengurusi PN Yang juga Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Sebelum Ini Ahli Parlimen PN Kapar Dr. Halima Ali Terut Menjadi Sasaran Untuk Dirujuk Kejawatan Kuasa Parlimen Hari Ini Ahli Parlimen Yang Menyokong Kerajaan PHBN RSN Raya Daripada DAP Jelutong Meminta Dewan Rakyat Mengenakan Tindakan Terhadap Ahli Parlimen PN Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Selepas Ketua Armada Bersatu Malaysia Membuat Laporan Polis Terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Menurutnya Laporan Polis oleh Wan Ahmad Faisal Mengenai Jawapan Perdana Menteri Di Parlimen Adalah Tidak Wajar Pemimpin DAP Berkata Tiada Jabatan Atau Agensi Kerajaan Termasuklah Polis Mempunyai Hak Untuk Menyiasat Perkara Yang Dibangkitkan Di Parlimen Seperti Yang Dijamin Oleh Perlembagaan Ronald Candy Pula Dari PN Beluran Mencelah Menyatakan Bahawa Raya Harus Menyuarakan Masalah Itu Secara Bertulis Tiga Hari Yang Lepas Sayap Pemuda Bersatu Armada Membuat Laporan Polis Terhadap Guan Eng Dan Anwar Berhubung Isu Pengecualian Cukai Yang Dibangkitkan Di Dewan Rakyat Baru-baru Ini Laporan Polis Itu Berkata Guan Eng Membuat Fitnah Terhadap Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Berhubung Isu Rayuan Pengecualian Cukai Yayasan Al-Bukhari Wal-hal Sememangnya Terdapat Rayuan Yang Dibuat Semasa Beliau Menjadi Perdana Menteri Guan Eng Semasa Membuat Laporan Polis Terhadap Muhyiddin Menggunakan Jawaban Di Parlimen Diberikan Anwar Yang Didakwa Armada Bersatu Sebagai Mengelirukan Kerana Fakta Salah Wan Ahmad Faisal Dilaporkan Berkata Laporan Polis Yang Dibuat Armada Adalah Jelas Mudah Dibaca Dan Tidak Rumit Atau Mengelirukan Jadi Tonton Apa Komen Anda Dengan Isu Ini Di mana Kebebasan Bersuara DAP Coba Tutup Mulut MPPN Di Parlimen Berkaitan Dengan Melawatan Perdana Menteri Ke Arab Saudi Dan Berkaitan Dengan Isu Kes Yasan Al-Bukhari Jadi Tonton Terus Bersama Di dalam Channel Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe